Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Goa Yang saya tidak sumpah satu persatu lagi Anggota DPR Ketua DPR Dan Segenap unsur muskida Baik provinsi maupun Kabupaten Goa yang saya hormati Rektor IPB Prof. Arief Satria yang Dari tadi pagi bersama-sama kita Pak Sekjen, Pak Dirjen Para Kepala Badan yang saya hormati Yang saya banggakan Para Direktur yang sempat adir Dan Para Pejabat Jajaran Kementan Yang saya muliakan Adik saya Pandang Hasanuddin yang saya hormati Ini aslinya orang Goa Aslinya turunan Raja Goa itu Jadi Memang Ini menjadi rahmat kita Untuk sama-sama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Dan Pejabat lainnya Yang saya tidak sebut Satu persatu Baik yang dari Jakarta Dari Provinsi Maupun dari Kabupaten Goa Istri saya Dan seluruh Saudara-saudara Anak-anak saya Keluarga besar Yakin Limbo Maafkan Saya tidak bisa sebut Satu persatu Yang saya hormati Apa yang kita lakukan hari ini Tidak ada lain Ada sebuah persembahan Agar kita berharap Empat kebenaran Yang selalu Menjadi anusan Kerajaan Goa Dan orang-orang Goa Orang Bugis Makasar Bisa terus Kita pertahankan Dan kita jaga Pak Provinsi Bermu Hajir Orang Goa selalu Menggunakan Kata empat Bapak Apa sulapa Semua bentuk-bentuk Yang ada Dalam ornamen Yang ada Selalu berbentuk Empat sempurna Kau boleh Laki-laki Perempuan Yang hebat Kalau kau Laki-laki Perempuan Apa sulapa Empat bersegi Yang benar Ya Burakni Bayini Apa sulapa Ketul Ya seperti itulah Apa sulapa Itu menceritakan Empat kebenaran Bapak Pati Yang pertama Kebenaran Filosofi Dan dogmatis Orang kau Goa Kau Bugis Kau Makasar Kalau agama Mau beres Itu kebenaran Pertama Yang kedua Adalah Kebenaran Sosiologi Kau Tidak boleh Benar-benar Sendiri Tau jem Kau Tidak Tau jem Untuk Irak Kau boleh Benar Tapi Tidak boleh Kebenaranmu Hanya untuk Kau dirimu Sendiri Kebenaranmu Harus Bermampaat Maswaat Bagi seluruh Kehidupan Kita Apakah Surah Apa Surah Apa Surah Tentu Jadi Kebenaran Adat Kebenaran Agama Kebenaran Filosofi Dibungkus Kebenaran Kebenaran Sosiologi Yang Ego Ego Sentris Kedaeran Ego Sentris Agama Tidak Laku Bagi orang Goe Itu Pak Harus Ada kebenaran Sosiologisnya Kau Boleh Benar Tetapi Kemudian Kau Hancurkan Kehidupan Yang ada Di sini Kau Perkelahikan Orang Kau Bukan Orang Goe Itu Itulah Kebenaran Kebenaran Ketiga Bagi orang Goe Adalah Kebenaran Hukum Yang berlaku Secara Positif Atau Kebenaran Yuridis Adam Itu Aturannya Adam Itu Yang kau Langgar Itu SOP Begini Apasul Apa Empat Kebenaran Menjadi Kejakan Orang Orang Bugis Makassar Terutama Di Kerajaan Dan Kebenaran Yang keempat Adalah Kebenaran Kultural Ni Anto Adak Nuh Si Pakat Tau Kontu Si Pakat Lak Birik Si Maling Maling Itong Kau Kalau Tidak Ada Lagi Yang Bisa Kau Lakukan Maling Maling Hadir Empatis Sebagai Manusialah Angker Itu Ini Bagian Dari Kita Hadir Di Tempat Ini Untuk Mengatakan Kita Bangsa Besar Kita Adalah Bagian Yang Selalu Menghentikan Kepentingan Nasional Dan Kepentingan Agama Oleh Oleh Tidak Ada Adat Doa Pandang Pangliman Yang Bertentangan Dengan Ajaran Islam Tidak Boleh Tidak 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 Aslinya Itu Kerajaan Karena Ini Kerajaan Islam Saya Yusuf Al-Wati Al-Makasari Memperoleh Klamirkan Ini Lebih Jauh Sampai Ke Cape Town Di Afrika Selatan Yang Kedua Laki Laki Kau Itu Perempuan Kau Bugis Makasar Ada Laki Laki Perempuan Apasulapa Apasulapa Itu Kembali Tadi Bagus Agamamu Kau Cerdas Tarak Dek Contuh Bukan Kau Ranggo Kalo Bodoh Bodoh Atau Selalu Dibodoh Bodoh Itu Saja Orang Orang Yang Ketiga Apa Yang Pertama Itu Bagus Agamamu Bagus Ada Yang Ketiga Baru Tarak Deku Yang Keempat Baru Barani Jadi Laki Laki Perempuan Gue Itu Bagus Agamanya Adatnya Bagus Gak Makan Tulang Maksudnya Kalo Dalam Tentara Makan Tulang Itu Dia Gak Ego Ego Sendiri Ini Kiri Ini Rumah Seperti Itu Diangkat Seperti Itu Yang Ketiga Adalah Cerdas Artinya Cerdas Itu Bapak Lakukan Dulu Dengan Tiga Rangkaian Yang Pertama Pakai Ujung Lidam Bicara Koh Orang Cerdas Itu Menggunakan Akalnya Oleh Kera Itu Kecerdasannya Dipakai Dengan Untuk Melakukan Diplomasi Yang Yang Kedua Adalah Kalau Memang Tidak Ada Caranya Kita Kawin Aja Yuk Ini Banyak Diplesetkan Dengan Kawin Kawin Lagi Padahal Tidak Mengawinkan Anak Mengawinkan Keluarga Adalah Bagian Dari Strategi Kerajaan Goa Dan Orang Goa Makanya Dia Bisa Berkemban Di 17.000 Pulau Tidak Ada Pulau Tanpa Orang Goa Karena Dia Kawin Mengawin Di sana Termasuk Yang Ketiga Adalah Kalau Tidak Ada Lagi Jalannya Ujung Badik Artinya Kalau Tidak Ada Jalannya Yuk Keluar Kelapangan Apa Kita Selesaikan Di Ujung Badik Itulah Tanda Kecerdatan Jadi Orang Goa Tidak Boleh Pak Bambangan Natolo Karena Dianjurkan Dulu Pak Lidah Dianjurkan Dulu Melakukan Komunikasi Sosial Kekeluargaan Baru Kemudian Dia Masuk Menggunakan Keterasan Dan Otot Yang Keempat Adalah Berani Berani Hanya Ada Kalau Orang Benar Benar Hanya Muncul Kalau Orang Punya Cita-cita Jadi Bukan Tremang Pak Kalau Orang Goa Berani Sultan Hasan Nudin Berani Kita Semua Berani Karena Ada Cita-cita Ada Kebenaran Kebenaran Yang Bersumber Dari Kata-cita Jadi Suruh Yang Baik-baik Memang Disini Pasul Apa Bapak Sudah Surah Kalian Yang Selamat Sehormati Oleh Keren Hidu Hari Ini Kita Kembali Mengoreskan Terima Kasih Pak Bupati Karena Di Hari Ini Di Tempat Yang Sangat Momentum Dan Bersejarah Ini Pak Bupati Bersama Rakyat Goa Akan Terus Mendorong Mendongkrak Kehidupan Rakyat Sulawesi Selatan Dan Indonesia Baik Melalui Pertanian